Penyebab Adilson Maringa diganti saat hadapi persela, dokter Arema FC angkat bicara Kemenangan Arema FC atas persela Lamongan, selasa kemarin di Stadion Iwayan Dipta Gianyarbali, harus dibayar mahal Pasalnya keeper andalan Arema FC, Adilson Maringa mengalami cedera saat pertandingan Maringa merintih kesakitan sambil memegangi paha kanannya dan bahkan terlihat menangis saat tak bisa melanjutkan pertandingan meski telah mendapat pertolongan dari tim medis Arema FC di lapangan Akibatnya peran Maringa harus digantikan oleh Tegu Amiruddin pada menit 34 Soal kondisi Adilson Maringa pasca cedera melawan persela, asisten dokter Arema FC, Alvin Abdillah mengatakan untuk mengetahui kondisi seberapa para cedera paha yang dialami Maringa harus menjalani ultrasonografi, USG Maringa masih menunggu pemeriksaan USG, posisi cederanya di paha dalam, kata Alvin Abdillah pada Surya, Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 Soal kronologi penyebab keeper asal berhasil itu cedera paha bagian dalam, Alvin menunturkan itu terjadi usai Maringa melakukan sprint saat hendak menghalau bola serangan pemain persela Abis sprint, kemudian terasa ketarik, sehingga untuk mengetahui bagaimana cederanya harus USG dulu, jelasnya Arema FC menang, gaya main dikritik, Almeida, saya tak ngerti kenapa dipermasalahkan Arema FC sukses meraih kemenangan saat menghadapi persela lamongan di pekan 22 BRI Liga 1 Kemenangan ini membuat Arema FC tetap bertengger di puncak klasemen Liga 1 Arema FC meraih kemenangan lewat gol tunggal yang dicetak Rituan Tawainela jelang akhir pertandingan Namun, kemenangan ini mendapat kritik karena permainan Arema FC dibawa asuhan pelati Eduardo Almeida dirasa kurang atraktif dan terkesan monoton Pada laga tersebut, permainan tim berjuluk Singoedan disebut kurang menggigit saat babak pertama Pada babak kedua, permainan Carlos Fortesca lebih berkembang dalam menyerang Namun, tim juga mudah kehilangan bola Alhasil, persela lamongan punya banyak kesempatan untuk melakukan serangan balik Menanggapi hal itu, Eduardo Almeida tetap santai Meski ia heran dengan taktiknya selalu dikritik, bahkan saat bermain menyerang sekalipun Dia mengatakan banyaknya counter attack yang dilakukan persela lamongan adalah sebuah hal yang lumrah akibat Arema FC bermain terbuka Ia memang benar pada babak kedua kami lebih menguasai bola Kami bermain menyerang dan mengambil risiko lebih besar Tetapi serangan balik lawan adalah bagian dari permainan Ujar pelati asal Portugal itu Dengan bermain seperti ini, kami memiliki risiko terkena serangan balik lebih besar Namun, kalau ingin memenangi pertandingan, kami harus berani mengambil risiko Itulah yang kami lakukan, kami mengambil risiko dan memenangi pertandingan, ucapnya Eduardo Almeida sendiri mengedepankan permainan yang efektif untuk memperbesar peluang menang dalam setiap pertandingan Karena itu, permainan Arema FC terkesan monoton karena mengedepankan kemenangan di atas permainan cantik Catatan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kembali permainan Arema FC Namun, dia tak habis pikir mengapa banyak gaya permainan Arema FC begitu dipermasalahkan Mereka pemain profesional, kami akan kembali berlatih supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi Namun, seperti yang saya bilang tadi, saat kami berani menyerang, tentu saja ada serangan balik yang terjadi Ucap mantan pelatih semen padang ini Yang tidak saya mengerti mengapa ketika kami bermain bertahan dan melakukan counter-attack permainan kami dicap tidak bagus Begitu pula saat kami bermain menyerang lalu lawan melakukan counter-attack permainan kami juga dicap tidak bagus Tegasnya Ini bukan kali pertama gaya permainan Arema FC di Sorot Pada saat mengalahkan Persipura Jayapura 1-0 pada tanggal 28 Januari lalu Permainan Dendy Santoso dan kawan-kawan juga mendapatkan kritik serupa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih